Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap bijang saya, Project DM Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah alat ya teman-teman ya. Jadi di sini ada dua buah alat ya teman-teman ya. Nah, jadi dua buah alat ini yaitu alat untuk memonitoring jarak teman-teman. Nah, jadi ini jarak ya. Jadi satu alat ini digunakan untuk monitoring tiga buah jarak ya teman-teman ya. Jadi jarak satu, jarak dua, jarak tiga, yang ini jarak empat, lima, dan enam. Jadi ada enam buah jarak ya totalnya ya teman-teman ya dari dua alat ini. Nah, nanti untuk nilai jaraknya itu, yaitu ditampilkan ke dalam LCD yang pertama ya. Setelah di LCD itu akan ditampilkan ke ThinkSpeak teman-teman. Jadi di sini saya sudah buat ThinkSpeak-nya ya. Nah, jadi seperti ini untuk demo dari ThinkSpeak-nya ya. Tadi saya sudah coba kan ya teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk datanya bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Nah, ini nanti setelah video ini atau setelah part ini ya teman-teman ya. Kalian akan lihat untuk demo alatnya. Nah, ini saya tunjukkan untuk bagian-bagiannya saja ya teman-teman ya. Jadi bagian-bagiannya. Nah, jadi nanti setelah masuk ke dalam LCD, dia akan ditampilkan ke ThinkSpeak ini ya teman-teman. Dan juga nanti bisa diakses lewat aplikasi HP ya teman-teman ya. Jadi ada ThinkView ya. Jadi nanti ada ThinkView bisa saya perlihatkan ya. Jadi nanti seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk ThinkView. Nah, seperti ini. Jadi kalian harus buat dulu untuk servernya di ThinkSpeak ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian bisa diakses lewat aplikasinya. Oke ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ya untuk komponen-komponennya bagaimana ya. Jadi di sini saya menggunakan Wimos D1 teman-teman. Saya akan lihat ya. Di sini ada Wimos D1. Nah, ini Wimos D1. Kemudian di sini ada CD16x2 dan A2C seperti biasa ya. Nah, kemudian di sini ada 3 buah sensor jarak yaitu HC-SR04 ya. Nah, jadi ada 3 buah HC-SR04 untuk di alat yang pertama. Nah, untuk yang alat kedua yaitu sama ya. Ini memakai Wimos D1. Oke. Nah, kemudian AC16x2 dan A2C. Dan juga 3 buah sensor HC-SR04. Jadi totalnya ada 6 buah HC-SR04 ya teman-teman ya. Nah, jadi alat ini memang digabungkan jadi satu server. Jadi untuk jaraknya. Jadi misalkan di sini ya. Misalkan kalian lihat ya. Di sini ada jarak 1 ya. Ini ada jarak 1, jarak 2, jarak 3, dan jarak 4 ya teman-teman ya. Ini ya. Eh, jarak 1, jarak 2, jarak 3. Ini diambil dari alat yang pertama. Oke ya. Kemudian untuk jarak yang keempat. Ini ya. Jarak 4. Kemudian jarak 5 dan jarak 6. Itu diambil dari alat yang kedua ini teman-teman. Nah, jadi beda alat tapi satu server. Begitu ya untuk kesimpulannya teman-teman ya. Jadi dua alat ini. Dia datanya akan masuk ke dalam satu server ini teman-teman. Oke ya. Sudah paham ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk awalan ya perkenalannya. Kita masuk ke dalam demo alatnya seperti apa ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke demo alatnya ya. Jadi di sini ada dua buah alat ya. Nah, di sini dari setiap alat ada tiga buah sensor. Di sana sensor jarak. Nah, di sini juga ada tiga buah sensor jarak. Jadi di sini di alat satu yaitu sensor jarak. Kita namai jarak satu, dua, tiga ya. Nah, yang di sini yaitu empat, lima, enam. Jadi supaya tidak sama ya. Tidak rancu gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang bisa dilihat ya di LCD-nya di sini. Oh ya, di sini sudah saya kasih untuk penanda ya. Jadi nanti di sini ada angka satu dan ini ada angka dua di sini. Supaya tahu untuk alat yang satu mana, yang dua mana. Oke, nah di sini ada LCD. LCD yang menampilkan untuk jaraknya ya dalam sentimeter. Oke, nah ini ada jarak dalam sentimeter ya. Ini juga jarak dalam sentimeter. Oke, paham? Nah, sekarang kita akan coba juga, lihat juga di dalam, ini aplikasinya juga. Jadi di sini saya menggunakan ThinkSpeak ya teman-teman ya. Jadi di sini ada ThinkSpeak. Nah, ThinkSpeak-nya seperti ini. Nah, ini sudah saya buat ThinkSpeak-nya ya. Nah, sudah saya buat. Nah, jadi di ThinkSpeak itu dia bisa menampilkan angka dan juga grafik. Nah, di sini ada enam buah jarak ya. Jadi jarak satu, jarak dua, jarak tiga, jarak empat, jarak lima, dan jarak enam gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ke enam buah sensor ya. Jadi sensor satu, dua, tiga, ini empat, lima, enam, itu akan masuk semua ke dalam ThinkSpeak ini ya teman-teman. Oh ya, dan juga di sini kita bisa monitor juga lewat aplikasi dari ThinkSpeak-nya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah install yaitu ThinkView Free ya. Nah, ini yang akan terhubung ke ThinkSpeak-nya itu. Oke, nah kita cek juga. Nah, bisa kita refresh ya untuk update datanya. Jadi nanti kita bisa lihat via aplikasi ya dan juga via web. Alibaba seperti itu. Nah, kalau di aplikasi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada grafik dan juga ada nilainya. Jadi ada dua, grafik dan nilainya. Ini sensor jarak satu, sensor jarak dua, sensor jarak tiga, sensor jarak empat, dan sensor jarak lima. Nah, ini sensor jarak enam ya. Jadi karena ada enam buah sensor, jadi kita pakai enam buah sensor. Oke, nah kita coba dulu ya untuk pertama-tama. Yaitu di sini bisa dilihat ya. Ini ada sensor yang pertama ya nilainya 161. Nah, di sini bisa dilihat juga ya, ini 161. Ini 115 sensor jarak dua, dan ini 162 untuk sensor jarak tiga. Nah, ini dia sudah update ya. Karena tidak ada halangan. Jadi 25A ini 7 ya, 7. Nah, disana juga sudah update 7. Oke, 269. 269 ya. Untuk sensor 3, 286. P285 ya. Nah, jadi dia update seperti itu. Jadi dia akan update. Oh ya, ini juga ada delay-nya ya. Jadi delay-nya itu sekitar 15 detikan. Jadi untuk mengirimkan data dari alat, ya 10 detik sih. 10 detik sampai 15 detik ya. Nah, ini 285. 285 tadi 28 ini 197. Nanti kita akan lihat untuk update-nya seperti apa gitu ya. Itu nanti ini 285. 285. Gitu. Oke, 286. 286. Ya. Nah, ini saya kisarkan. Saya tutup yang 13 ya. 13. Bisa cek ke sana nanti. Ini akan update nilainya ya. Untuk nilainya berapa gitu ya. Ini 13. Kita tunggu untuk update nilai jarak 1 ya. Ini jarak 1 yang 8. Kita tunggu sih bentar. Karena memang butuh koneksi yang lumayan ya ini ya. Oke. Nah, itu 8 ya. Teman-teman ya. Bisa dilihat ya. 8, 1, 4, 6, 10. Tadi 8 ya. Oke. Nah, ini nilainya. Sudah masuk ya ke things like. Oke. Nah, sekarang kita cek juga untuk. Ini dia 285. Kita lihat di sini 285. Oke. Nah, sekarang kita cek juga untuk yang sensor 456 ya. Nah, jadi 456 kita cek. Disini. Nah, jadi seperti ini. Kita cek juga ini. Nah, sekarang saya ikinkan ya. Nah, ini dia sensor yang ketiga ya teman-teman ya. Dia 7. Norepon 7. Atau di sini ya berarti sensor 456 ya. Nah, disini nanti yang update ini. Yang jarak 6 ya. Karena dia terupdate ke nilai tadi. Nah, jadi seperti ini. Jadi pada saat segini ya 11 cm ya. 11 cm. Nah, jadi di sini kita bisa cek ya untuk nilainya di aplikasi HP-nya ya. Nah, jadi di aplikasi HP-nya dia juga update ya teman-teman ya. Jadi di update. Jadi 112. Nah, ini 112. Nah, ini 112. 285. Sesuai yang ada di sini. Sesuai yang ada di latinnya. Nah, ini 1161. Nah, jadi emang akan di update. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi nilainya akan terupdate ya. Ini juga bisa kita kasih. Ini 9. 285. 6. 9. Kita jatuh. Nah, itu. 285. 6. 9. Ya, untuk jarak. 456 ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini 456 ya update. Oke. Jarak 4. Jarak 5. Dan jarak 6-nya di update. 456. Nah, sekarang dia sudah normal lagi. Kita tunggu lagi. Nanti dia akan update-an nilai tersebut. Nah, gitu. Nah, jadi dilihat ya. 284. 285. Kita coba 284. 285. Oke. Nah, kalau untuk di sini-nya bagaimana? Di aplikasinya kita cek juga ya. Nah, ini ternyata sama ya. 286. 285. 286. 285. Jadi, seperti itu. Oke. Jadi, memang data yang terbaru ya. Oke. Seperti itu ya. Mungkin untuk demo dari alat ini. Sekian saja. Oke, teman-teman. Tadi kalian sudah melihat ya. Untuk demo alatnya seperti apa. Tadi sudah saya contohkan juga. Untuk pengujian datanya ya. Jadi, pada saat saya tutupin gini. Nanti nilainya berapa. Perubahnya berapa. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Dan juga mungkin bisa kalian tiru ya di rumah ya teman-teman ya untuk alat ini. Ya, semoga saja kalian bisa paham dan juga bisa berkreasi sendiri ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk demo dari alat ini. Dan juga penjelasan dari alat ini. Untuk pertanya-tanya bisa via YouTube di bawah. Atau via email di deskripsi. Bisa ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Agar kalian bisa meninggalkan update-update teknologi lainnya. Yang tentunya berbasis microcontroller. Untuk coding seperti biasa akan saya taruh di blog saya di sini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja. Saya Yanmar pamit. Selamat siang. Daaah. Selamat menikmati.